Pemirsa puluhan sepeda motor Ojek Online Jumat pagi terjaring ngerazia rutin petugas Sudin perhubungan di Tentara Pelajar Palmerah, Jakarta Pusat. Para pengemudi Ojek Online hanya bisa pasrah saat sepeda motornya diangkut paksa. Para pengemudi Ojek Online ini hanya bisa pasrah saat didatangi petugas Sudin perhubungan di tempat mereka manggal di Jalan Tentara Pelajar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumat pagi. Mereka tertangkap basah telah parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Petugas pun langsung menaikkan motor-motor mereka ke atas truk. Tak hanya melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan para Ojek Online yang manggal di bahu jalan di sekitar stasiun Palmerah juga dituding menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan. Terima kasih telah menonton!